Happy New Moon Season Hari ini tanggal 23 November 2022 itu adalah New Moon atau bulan baru lagi yang dimana New Moon kali ini ada di New Moon in Sagittarius yang kena dampaknya bukan hanya anak-anak Sagittarius tapi New Moon kali ini itu sangat sangat membawa energi new beginning sih menurutku energi awal baru yang bukan hanya se-intense itu tapi memang seluar biasa sekuat itu mungkin kita akan merasa seperti memasuki lembaran baru atau ibaratnya akhirnya membuka lembaran baru setelah heavy energy atau hal-hal yang mungkin sempat terasa berat terutama beberapa bulan terakhir saat Eclipse Season karena ini New Moon pertama pasca Eclipse Season yang kita miliki mungkin energi yang dibawa New Moon kali ini bisa terasa seperti kita mau gak mau harus merubah behaviors atau kebiasaan atau mindset pola pikir tindakan habits atau kebiasaan negatif dari masa lalu perlu kita perlu kita singkirkan perlu kita lepaskan dan kita juga perlu belajar untuk mulai melihat segala situasi dari perspektif yang lebih dewasa perspektif yang berbeda supaya kita ibaratnya gak terus-terusan ngeliat hidup hanya sebagai sumber masalah tapi bisa cari solusi dari apa yang mungkin sedang kita hadapi aku baru nyadar satu hal ini lagi hujan loh pas aku rekam ini lagi hujan cukup deras anggaplah hujan berkat untuk bantu kita membersihkan apa yang perlu kita bersihkan dan memulai lembaran baru lagi karena Sagittarius itu Jupiterian energinya dan energi yang dibawa Jupiter itu dan Jupiter juga baru direct kan energi yang dibawa Jupiter masih in Pisces itu akan sangat mengaktifasi ibaratnya bantuan dari semesta you would feel that we would feel that everything just flows naturally segala hal itu mungkin akan jadi lebih enteng jadi lebih gampang dalam cara apapun dan Tuhan akan punya caranya untuk bantu kita melihat bigger picture dalam segala hal untuk bantu kita mendapatkan awareness atau kepekaan dan kesadaran lebih besar untuk lihat kira-kira titik-titik mana dalam hidup kita yang perlu kita ubah dan di umur Sagittarius ini akan terasa seperti ya awal baru new beginning new beginning untuk bantu kita memilih keputusan memilih langkah memilih tindakan atau memilih memilih approach atau memilih pendekatan dalam hidup dalam memilih keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan langkah yang terbaik mungkin kita akan bisa juga finally finding the silver linings akhirnya menemukan makna akhirnya menemukan makna atas apa yang mungkin sudah terjadi atau sudah kita lewati trust me in this one sekarang sampai akhir Desember sekitar tanggal 28 29 itu sebetulnya adalah momentum yang tepat buat kita ya gak terlalu intens gak terlalu stress energinya walaupun masih ada mass retrograde mass retrograde in Gemini perhatikan Sagittarius itu di berchart kamu ada dimana ada di houses keberapa atau ada di placements di planets yang mana dan Gemini itu juga ada di houses dan placements yang mana walaupun mungkin ada delays ya ada delays tapi ya energi manifestingnya terkuat dan mungkin kita akan tertarik untuk betul-betul belajar atau mau coba hal-hal baru it's okay jangan terburu-buru jangan impulsif dan jangan gegabah jangan tergesa-gesa ini menurutku akan jadi momen yang tepat buat kita melihat sih betul-betul melihat dengan berani apa yang perlu aku how do I dream big bagaimana cara untuk aku bisa berani bermimpi lagi bagaimana cara aku untuk bisa berani berharap lagi ada afirmasi yang bisa kita gunakan yang pertama itu aku mampu membuka diri untuk kajaiban dan berkat yang akan datang segala harapan dan keinginanku bisa termanifestasikan dan terjadi dengan lebih cepat saya selaras dengan keinginanku dan harapanku saya diberkati saya tercukupkan saya dicintai saya utuh saya bahagia dan saya mampu menyambut awal baru yang akan datang saya berterima kasih atas apa yang sudah terjadi dan saya yakin semuanya akan baik-baik aja this is nice aku ngerasa sih jujur aku ngerasa memang energinya itu lebih enteng lebih 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 flowing lebih mengalir dan lebih lebih ibaratnya seakan satu-satu babak atau satu chapter itu sudah sudah selesai dan rintangan atau challenges dan pelajaran yang dibawa oleh Eclipse Sensnya sudah lebih menguatkan kita sudah lebih membantu kita memahami mungkin makna perubahan makna menjadi pribadi yang optimis makna menjadi pribadi yang lebih bisa melihat mana yang penting dan mana yang tidak penting dalam hidup dan untuk masa depan kita aku rasa mungkin banyak yang akan mengalami increase atau penguatan bonding yang lebih kuat bukan hanya dengan dirinya sendiri tapi dengan Tuhan dengan semesta atau bahkan dengan sosok ayah atau sosok maskulin ayah sih aku rasa siapa yang kamu seanggap sebagai ayah entah beliau masih hidup atau tidak tapi masih ada di bumi atau tidak tapi ini keras seperti atau mungkin kamu connecting ke inner father within you inner masculine energy within you dan kamu akan tertarik untuk lebih bonding lagi sama sisi maskulin dalam diri kamu bonding dalam cara yang sehat bonding dalam cara yang seakan kamu menanyakan dirimu sendiri atau kamu minta advice sama dirimu sendiri bagaimana ya cara kita bisa merawat diri kita bagaimana cara kita bisa memprioritaskan diri kita dengan mungkin minta minta advice minta wisdom ngeliat supaya kita bisa lihat peta arah hidup kita dengan lebih jelas dengan lebih dengan lebih terstruktur juga karena ngerasa energi niumun yang ada saat ini itu benar-benar kayak bantu kita redirecting bantu kita jalan kembali kemanapun arah langkah dan path atau tujuan atau takdir yang perlu kita jalani sebetulnya kalau kita selama ini mungkin sempat ngerasa hilang atau gak bisa buat keputusan mungkin kamu akhirnya sekarang akan lebih jelas seperti biasa aku bisa sarankan kalau misalnya kamu mau manifesting saat niumun silahkan tapi aku bisa bilang lebih baik itu 2 atau 3 hari setelah niumun supaya energinya juga lebih stabil kalau kamu mau on the same day saat niumun gak apa-apa pastikan memang kamu siap anyways ya aku rasa cukup sekian sneak peek energi yang dibawa oleh niumun kali ini this is very nice this is very nice akhirnya guys ibaratnya akhirnya gak intens intens banget lah perhatikan ada dimana jangan takut buat mungkin mempelajari hal-hal baru kalau kamu tertarik buat mungkin mencoba belajar bahasa budaya atau mau buat karya seni tertentu embrace your curiosity harganya rasa penasaran kamu harganya keinginan kamu untuk berubah harganya keinginan kamu untuk bertransformasi mungkin banyak yang tertarik buat coba yoga atau menggali lebih dalam lagi tentang dirimu sendiri menggali lebih dalam lagi tentang bakat kamu potensi kamu oh one more thing Sagittarius itu energinya full of forgiveness mungkin kalau ada yang diantara kalian yang merasa terpanggil untuk lebih lagi mengampuni entah itu mengampuni dirimu sendiri atau orang yang pernah menyakiti kamu just do that just do that forgive that aku mau kasih summary singkat atau kasih rangkuman singkat kalian bisa cek di sun moon rising kalian terutama rising dan moon tapi mungkin ini akan jadi tema yang perlu kamu perhatikan selama 2-3 hari ke depan untuk teman-teman hari ya sun moon rising kamu mungkin akan lebih belajar lagi tentang mengekspresikan diri dan mengekspresikan isi hati kamu dengan lebih jujur untuk teman-teman tahu sun moon rising mungkin ada pelajaran terkait pengelolaan uang karir dan keuangan yang bisa kamu perhatikan lalu untuk teman-teman gemini sun moon and rising beranikan dirimu untuk betul-betul bertransformasi ubah mindset ubah dari mindset mungkin ketakutan atau mindset perlu dengan kegagalan jadi mindset aku siap untuk menerima miracles menerima kajaiban lalu untuk teman-teman cancer sun moon dan rising kalian akan belajar banyak tentang menghargai misi jiwa kamu mencari tahu apa misi jiwa kamu dan menghargai semua bentuk talenta entah yang sudah dikembangkan atau bahkan yang belum kamu sadari agar kamu bisa menggunakan talenta dan bakat kamu dalam memperjuangkan misi jiwa kamu lalu untuk teman-teman leo sun moon dan rising kalian akan belajar banyak untuk mengampuni memaafkan melepaskan pengampunan dan menyembuhkan luka atau hati yang sempat terluka lalu untuk teman-teman vergo sun moon dan rising ini ada kaitan dengan decision making pembuatan keputusan pembuatan keputusan dengan bijaksana belajar buat keputusan-keputusan kamu dengan lebih stabil jangan impulsif dan jangan gegabah lalu untuk teman-teman libra sun moon and rising oh this is about love this is about prosperity mungkin kalian akan belajar banyak untuk memilah dan memilih lagi selama beberapa hari ke depan terutama di energi sanitarius new moon kamu akan belajar untuk berani mencintai lagi berani buka hati lagi berani untuk attracting abundance attracting prosperity menjadi magnet buat cinta menjadi magnet buat kebahagiaan menjadi magnet buat keberuntungan untuk teman-teman scorpio sun moon and rising ini juga ada kaitan dengan talenta atau bakat mungkin kamu ada ada dapet kayak insights atau hidayah atau inspirasi untuk menggali bakat kamu segala mungkin dan menggunakan bakat kamu untuk lebih align untuk lebih selaras dengan misi jiwa kamu untuk lebih selaras dengan panggilan jiwa kamu atau rencana Tuhan dan rencana semesta buat kamu dan aku rasa kalian juga akan semakin melihat mana teman-teman mana orang-orang mana lingkungan yang memang supportif buat kamu dan mana yang tidak untuk teman-teman sagitarius sun moon dan rising new moon kali ini akan mengajarkan kalian dan membuat kamu sadar who am I aku tuh siapa apa yang bisa aku kontribusikan ke dunia ini apa yang bisa aku kasih apa yang bisa aku kembangkan di aspek-aspek mana aku merindukan kebebasan dalam hidupku lalu untuk teman-teman capricorn sun moon dan rising sagitarius new moon nya itu akan bawa energi untuk membuat kamu akhirnya betul-betul melepaskan emosi-emosi negatif ketakutan kekhawatiran dan mungkin memperbaiki gaya hidup atau lifestyle terkait pengelolaan emosi dan pengelolaan kondisi atau situasi fisik kamu kalau mungkin kamu ngerasa kayak selama ini dietmu kurang baik atau cara kamu mengelola emosi kurang baik ini waktu yang tepat buat kamu susun strategi susun rencana supaya kondisi fisik kamu dan kondisi emosional kamu kedepannya juga jadi lebih stabil untuk teman-teman aku hariusan moon and rising ini ada kaitan dengan friendships friendships connections atau journey atau mimpi mungkin kamu akan lebih bisa melihat this is nice karena pas aku rekam ini tiba-tiba aku lihat jam itu 333 protected banget i know i know whenever i'm making contents i'm being protected anyways teman-teman aku hariusan moon and rising kalian mungkin akan jadi lebih bisa melihat jelas mimpi kamu harapan kamu keinginan kamu target kamu teman-teman dan lingkungan yang sehat buat kamu itu yang mana teman-teman yang supportive buat kamu itu yang mana dan lingkungan yang sehat yang kamu idam-idamkan buat kamu terus mendampingi kamu dalam prosesmu itu seperti apa dan last but knowledge untuk teman-teman Pisces Sun and Moon and Rising ada kaitan dengan karir ada kaitan dengan pekerjaan dan ada kaitan dengan kamu memaksimakan rasa percaya diri kamu staff confidence kamu dan energi Sagittarius New Moon ini akan buat kamu sadar kalau oke pada akhirnya sebelum saya bisa menarik lingkungan karir lingkungan pertemanan atau bidang karir dan abundance yang bisa memaksimalkan bakal saya semaksimal mungkin harus dimulai dari saya bisa mendukung diri saya sendiri dan mencukupkan kebutuhan saya semaksimal mungkin oke this is nice dan gak kerasa ini lebih dari 10 menit ya videonya tapi aku harap video ini bisa bermanfaat buat teman-teman sampai kita bertemu lagi dengan kesempatan bye God bless I love you guys so much Sampai jumpa di video selanjutnya